Sabtu 28 November 2020 sekirap pukul 10 waktu Indonesia Barat Seorang kakek ditemukan tergeletak di Simpang Tanjung Dolok, kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Parapat Ia mengaku dijemput oleh Dinsos Kota Medan dari Rumah Sakit Bina Kasih Kemudian dibawa ke Parapat dan diturunkan atau dibuang di jalan tersebut Hal itu disampaikan langsung oleh sang kakek yang bernama Junaidi Raja Naibaho, warga yang saat itu melintas, mengatakan keadaan kakek itu saat ditemukan lemas dan sekarat diduga kelaparan Sang kakek mengaku berasal dari desa Lumban, Siagian Pangururan, Samusir Saat ini Junaidi Naibaho sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat setelah dievakuasi polisi dibantu masyarakat setempat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Parapat, Elisabeth membenarkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat Junaidi masih dirawat di IGD Parapat Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis, tak membantah Junaidi memang sempat ditanganinya Kemudian karena keadaannya sudah membaik, Dinsos Kota Medan menitipkannya ke Panti di Sibolga Pada 27 November 2020, ia memerintahkan stafnya untuk mengantar Namun ia mengaku tak percaya bila Junaidi diturunkan di tengah jalan Atas kasus ini, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap staf yang mengantar Junaidi Kepala Dinas Sosial Kota Medan P 건� Paganda Dinas Sosial Kota Medan Paganda Dinas Sosial Kota Subsemor 71 Paganda Dinas Sosial Kiliman , Paganda Dinas Sosial Kota Medan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya